Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bio channel ya teman teman Salam sehat, salam semping Kali ini disini sudah ada satu dongka Ini dongka yang sudah umurnya sesuai dengan Seharat umur Akhika Ini umurnya kurang lebih Dari giginya kan antara tahun itu Udah lupa kan Udah 1 tahun Setengah lah, kalau gigi 2 dibawahnya sudah Dan ini sudah sesuai seharian Disini Cuma kita tidak mau bawa satu akhika Disini kita menggunakan kambing Domba muda juga, tapi dengan niat Cara sembelih kambing biasa ya Disini ada 2 niat yang akan saya ajarkan Sebenarnya saya masih tahu Tata cara menyembelih domba atau kambingnya ya Disini ada penggaris Kita ibaratkan ini pisau ya Untuk cara memotongnya Kan kita kasar-kasar pisau kan Gak boleh di depan kambing Terus membelakangi ya, mungkin kambing Jangan sampai melihat Dan domba, sunannya harus dibaringkan Saat sembelih Dan mata kami itu harus ditutup Tidak boleh melihat saat proses menyembelian Oke Kita kembangkan dulu Oke Jadi yang tangan kiri Biasanya kita tutupin Nah, untuk urat-uratnya Ada di sebelah sini Urat penapasan dan urat makan ya Jadi 2 urat ini Harus diputuskan Biasanya para penyembeli Menggunakan pisaunya itu Metode tarik ya Jadi megangnya ini Empat tangan di sini Satu tangan di atas Buat neken dan ini buat dorong Jadi dari bawah Langsung 90 derajat itu langsung dikatasin ya Agar ke uratnya putus Dan sunannya itu bisa 1 kali tarik Tapi untuk menyempurnakan Selama masih menempel Bisa 2 kali sayatan Itu biasanya yang didorong ya Satu Untuk menyempurnakan Tapi jangan lepas Langsung ke belakang Dan Untuk niatnya itu Sini ada 2 Niat untuk domba biasanya Allahumma hajiminka wa'ilaika Patakobal miniatari Nanti Apa bacaan Sembelih Kambing yang pertama Saya taruh di gambar samping ya Itu artinya Ya Tuhanku Hewan ini adalah bentuk nikmat darimu Dan dengan ini Caraku bertakarut Kepadamu Dan takarut itu artinya mendekatkan ya Jadi itu untuk Sembeli Kurang lebih Sembeli untuk seluruh hewan Tapi gimana bang Kalau khususnya itu Khusus domba Nah cara nyembeli dombanya Ada bajanya Bajan khusus Naweto Anasbaha Haza Ganama Lilaytala Atau mungkin ganamanya Diganti dengan kuruf Nah itu artinya saya Berniat menyembeli Hewan kambing ini Nah ganama ama kuruf itu Sama aja Itu kambing atau domba Jadi kan pertama kan Kita baca 2 krimat syahadat ya Shadwal iroh Shadwal iroh Shadwal iroh Shadwal iroh Shadwal iroh Sebaru niat Misalnya kita makin niat yang khusus kambing atau domba Ini kan domba ya Misalnya ganama Jadi Pas kita mau sembelih Kita lihat dulu nih Nah itu Anasbaha Haza Gana Malillahi Tala Pas mau nyembeli Barengan Bismillahillahi Akbar Kan ditutup ya Matanya Belumah gak boleh lihat Bismillahillahi Allahuakbar Kita langsung disembeli ke atas Jika sudah putus Terus Bismillahillahi Baru niat Setelah itu Bismillahillahi Alhamdulillah Baik kurang lebih seperti itu ya Niat sembelih biasa Jadi ada 2 Aldana waitu anasbaha Zagana Malillahi Tala Sama Allahumma Haji minkau Ileka pataqobal Niya Karim Cuman yang kedua Biasanya itu untuk doa Sembelih untuk seluruh hewan Cuman ini khusus buat domba Jadi bebas Bisa dipakai Mungkin dari saya Sampai segitu aja Jika ada yang ingin ditanyakan Tulis di kolom komentar Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih